Hai bunda Hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep dan tutorial Ide jualan puding yang cantik banget Cocok banget untuk ide jualan isian snack box maupun takjil di rumah Bagaimana cara bikinnya? Yuk kita simak bersama ya Jangan lupa subscribe bagi yang belum Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Langsung aja kita masukkan 10 gram nutrijel rasa cincau hitam Selanjutnya 7 sendok makan gula atau sesuaikan dengan selera Kita aduk merata Kemudian kita masukkan 400 ml air Kita aduk-aduk kembali agar tercampur merata antara bahan kering dan airnya Bila dirasa sudah cukup larut Selanjutnya kita nyalakan api dan kita masak pudingnya dengan api sedang cenderung kecil Kita lanjutkan aduk-aduk kembali hingga gulanya benar-benar larut sempurna Biar tidak ada yang kosong di dasar panci ya teman-teman Selanjutnya kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur hingga pudingnya ini mendidih Bila sudah mendidih selanjutnya matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busanya Kita siapkan mika jajanan pasar ukuran 6x6 cm Bila sudah dan dirasa ini sudah hangat Jangan terlalu panas dituang ya teman-teman Tunggu hangat dahulu bila sudah agak hangat Kita tuang Kita bagi untuk 12 mika Diisi jangan terlalu penuh Apalagi sampai luber ya teman-teman Bisa sesuaikan dengan harga jualnya juga Di sini saya pakai mika yang kecil Karena harga jualnya di sini seribuan Ini saya isi tidak sampai penuh ya teman-teman Di bawah garis mika Biar nanti tetap rapi dan tetap cantik ya Nah seperti ini kita tuang semuanya Dan kita padatkan Selanjutnya kita bikin adonan putihnya Masukkan setengah bungkus agar-agar plain atau 4 gram Masukkan 4 sendok makan gula Kita aduk merata Kemudian kita tambahkan 400 ml air lagi Kita aduk merata hingga cukup larut Dan tercampur merata antara Bahan kering dan airnya Bila dirasa sudah cukup Kita nyalakan api dan kita masak pudingnya Dalam keadaan puding bening kayak gini Hingga benar-benar mendidih Bila sudah mendidih matikan api Kemudian tambahkan 40 gram SKM Meraknya bebas bisa pakai merek apa aja Yang mudah teman-teman dapatkan di daerah masing-masing Kita aduk hingga tercampur melata Dan benar-benar larut sempurna Menyatu dengan pudingnya Selanjutnya kita bisa sisihkan dahulu Ini kita sisihkan ya Puding cincaunya sudah padat banget Nah kita sisihkan Karena akan kita pakai untuk mika yang baru Kita siapkan mika ukuran yang sama Dan jumlahnya juga sama Selanjutnya kita potong Ini membentuk Seperti ini Kotak-kotaknya menjadi 4 ya teman-teman Membentuk tanda plus Nah menjadi 4 bagian kotaknya Usahakan sama rata ya ukurannya Kemudian bila sudah Kita ambil 2 bagian secara berselang-seling Pojok atas Dan kita ambil lagi yang pojok bawah Ini akan kita bentuk Seperti papan catur Berwarna hitam putih ya teman-teman Mirip banget dengan papan catur Nah 1 menjadi 2 kayak gini Jadi kalau tadi 12 Berarti nanti pudingnya seluruhnya akan jadi 24 Tapi ini masih ada lebihan ya Tergantung kita nuangnya juga Ini punya saya menjadi sampai 27 Teman-teman Nah ini kita lakukan lagi Kita ambil pojok atas dan pojok bawahnya Seperti ini Sangat mudah ya teman-teman Bisa diikuti Dan kita lakukan hingga selesai Nah ini semua sudah siap Selanjutnya adonan putihnya sudah hangat Bisa kita tuang Agar tidak belepotan Dan hasilnya itu rapi Teman-teman saya sarankan pakai sendok aja nuangnya Jadi dia tidak akan menetes ke bagian yang hitam Dan hasilnya nanti itu rapi banget teman-teman Tidak jemong-jemong Tidak berantakan Seperti itu ya Bila hasilnya rapi dan cantik Maka kualitas dari puding kita Terlebih untuk jualan Itu juga akan meningkat ya teman-teman Nah sehingga customer kita itu Percaya dengan produk kita Karena berkualitas Nah kita lakukan seperti ini Usahakan jangan sampai belepotan Dan tercecer di puding yang hitam Jadi perlahan dikit-dikit aja Santai aja buatnya Kita lakukan hingga semuanya selesai Dan kita padatkan Nah ini jadinya teman-teman Ini jadi 27 mica ya Punya saya semuanya Selanjutnya Bila masih ada yang tetes-tetes Kita bersihkan Kemudian kita bisa packing kayak gini Kita staples Dan kita bisa pasang Stiker brand jualan kita Nah seperti ini Cantik banget Rasanya juga enak Nah demikian Tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Tunggu resep tutorial dan tips lainnya Seputar puding Tetap stay tune di Nava Hanif channel Dukung terus Nava Hanif Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Terima kasih Jazakallah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax